Halo, selamat datang di channel ARCS dan kembali lagi bersama kami, tim ARCS Kali ini kita gak di studio, hati-hati majolokur Kali ini kita gak di studio, karena kita lagi di Jogja Jadi ini videonya bakal kayak vlog gitu, kayak... Jadi kita bakal jalan-jalan sambil ada pameran disini Pameran apa Pak Tati? Pameran Jogja Komtek Jogja Komtek? Jogja Komtek apa? Jogja Komtek itu kayak pameran tahunannya di Jogja Dan sepertinya ini juga event Gudi juga pameran Gudi Di beberapa tahun lalu itu sempat ada lomba dan lain-lain lah Tapi di event kali ini kita lihat aja nanti di sana seperti apa Jadi cekat Ikuti aja nanti Nah ikut aja lah By the way, by the way disini kita gak... Gak cuma aku sama sekali disini ada Mas Novi Mas Novi ini adalah project managernya ARCS selama ini Orang dibalik layar tapi baru kali ini nongol di video Dan ada nanti video vlog-vlognya yang lain lah Ya intinya ikutin aja terus kita Kita disini masih ngopi Masih sarapan dulu Abis gini jalan Langsung ke JEC Jogja Expo Center See you! Bang! Jadi ternyata kita udah di lokasi Udah di Yogyakontek Tapi karena kita datangnya pagian akhirnya kita Satu kita gak diboleh masuk Dua kita Ya kita gak diboleh masuk sih ini Jadi yang boleh masuk ini cuma yang Punya hajat Jadi yang punya Yang punya Boost di dalam Atau kalau gitu undangan Tapi karena kita Kita ini udah Udah boleh balik masuk Sampai kita diusir Mas kalau mau masuk Kalau mau nunggu di luar aja Ya jadi kita ini mau nyembak masuk Ternyata masih udah noleh Udah mulai dimarah Udah mulai dimain mata ke kita Jadi kita gak berani Jadi kita di luar sini aja Ya jadi JEC ini adalah Event komputer Event komputer sih Event teknologi terbesar yang ada di daerah Jogja Dan diselenggarakan Dari tanggal 7 sampai tanggal 11 September Bener kak? Oh bener Lokasinya di JEC Jogja Expo Center Dan Ya kira-kira begini Masih sepi sih emang ya Karena ini hari pertama Dan ini masih jam Disini gak ada tempat makan Dan aku masih lapar tadi Sarapannya cuma satu mangkok Ya gitu lah ya Ini kita mau aja di dalam Kita nunggu opening ceremony Sekarang kita sudah di depan booth ya Jadi kalau kalian nanggu Ini ada beberapa locket Satu, dua, dan tiga Disitu sudah ada tertera Bahwa kalian bisa Membeli tiket ini Dengan memakai gopay Harga satu tiketnya adalah Rp5.000 untuk satu orang Jadi ketika kalian masuk Kalian nanti akan dimilikan tiket Ketika kalian keluar Kalau kalian mau balik lagi ke pameran ini Kalian tinggal minta stempel Karena kalau kalian gak pakai stempel Kalian harus beli tiket lagi untuk masuk Jangan lupa stempel ya Kalau kalian mau balik lagi ke sini Betul-betul di loketnya ini juga ada Rundown acara ya Ya ini Rundown acara Jadi di acara Rundown acara Jadi di acara Ada acara apa saja Ini ada event-event tambahan Yang paling menarik disini itu Kayaknya sih Esports competition ya Itu ada PUBG Mobile Competition Ada gue Mobile Legends Totalnya 4,5 juta Ada Auto Chess Game baru untuk game mobile saat ini Yang lagi gandrung Setelah Mobile Legends dan PUBG Mobile itu hadiahnya 1 juta masih kecil ya, karena kombinatnya masih belum banyak masa ada ROG Challenge? nah ini yang paling keren nih ROG Challenge mainpass 2019 sama Tekken 7 hadiahnya 7 juta kok totalnya mungkin kalian juga dapat hadiah tambahan-tambahan mungkin ya, karena kita juga belum tahu nanti pembukaan kira-kira setengah 12 atau 12 nanti kita saksikan aja pembukaannya kayak seperti apa jadi kita disini nih, juga mau nemuin salah satu kerabat dari ARCS ya, jadi ada Vegatech bersama Pak Audrey harusnya, tapi katanya mereka belum datang jadi kita disini masih sangat cepih masih sangat cepih masih belum siap semuanya ini eventnya gede sih nih kalau di Jawa banyaknya kayaknya udah gak ada sih event- event yang berbawa komputer gini ya berarti animonya orang-orang Jogja ini mesti sangat besar untuk dunia komputer jadi sih yang aku tahu emang orang Jawa Tengah ini banyak banget diobongan itu orang Jawa Tengah, cukup semar itu banyak banget entusias PC-nya ya nah disini udah di boostnya Vegatech tapi orangnya gak ada ini Vegatech ini Vegatech ini Vegatech silan? iya Vegatech diadudulan running eh di Menara Timur Menara Timur apa nih Vegatech? Menara Timur itu salah satu induk perusahaannya Menara Tim Vegatech oke dan flash news ternyata Vegatech gak cuma ada jalan PC ya ini PC-nya disini nah ini ada satu PC demo dan tiga PC display ah ini nih Menara Timur Vegatech computer ooooh oke tapi karena orangnya gak ada kita lanjut dulu jalan-jalannya nah ini udah mulai rame ya Mas Tafil mulai rame mulai rame mulai rame dan mulai crowded ya gak kalau di kulit amat sih masih gak sepi tadi lah waktu buka yang pasti jadi disini gak cuma komputer disini juga ada laptop ada printer juga bahkan ada Sony Sony apa ya? oh Sony sorry Fuji jadi ada Fuji juga disitu ada bootnya bootnya Fuji disana buat pecinta fotografi bisa mampir kesini foto-foto bisa mampir kesini juga jadi gak gak cuma komputer ya Mas Tafil banyak sih aksesoris laptop apa lagi ya yang paling penting makanan juga ada ada makanan jadi kalau lapar gak usah bingung ini langsung bisa cus kesana jadi kita mau jalan-jalan berdua dulu karena Mas Ali hilang ketenisut Mas Ali ketenisut ada laptop ada MSI belakang ini ada Epson belakang ada Epson jadi kita lanjut aja jalan-jalan sambil ya sambil nunggu aja deh keramean disini ada apa aja ini udah jam udah jam berapa ya udah jam setengah sebelas tapi kok masih belum opening ceremony tapi pengunjungnya udah dateng semua ya anggap aja udah buka lah ini ya anggap aja udah buka ya officialnya udah buka sih officialnya udah buka ya gak ada belum ada ceremonialnya aja sih jadi kita lanjut jalan-jalan ambil-ambil gambar oke nah disini Mas Ali sudah foto-foto produk sudah mulai ambil-ambil gambar produk bukan buat di review mulai tergarami Mas Ali sepertinya hmm nah disini yang bagian aksesoris yang disono itu no romo seru iya ini banyak banget stories ini ada keyboard ada keyboard dari ini ada di ini ada di ini ada roket pake pitch black enak banget ini suaranya silent sekali tadi udah abis makan ini Mas Ali lagi debutnya Seydes ini Mas Ali lagi liat-liat ini juga lagi liat-liat jadi kalo kalian kesini tuh ada beberapa headphone ada keyboard ada keyboard disana ada keyboard tuh ceketama Sofi lalu ada keyboard lalu disininya ada headphone sebenernya yang lucu sih ini yang lucu nih yang warna pink pink buteh jadi keinget sama waterproof link pink flow yang yang pernah lu kita review tapi emang kayaknya warna pink ini lagi heboh banget sih lagi happening banget lagi banyak apparel yang apa apparel lagi banyak periparel yang berwarna pink berwarna pink penting botih liat itu ya rasanya biasanya biasa desk samping-sampingnya apa namanya samping-sampingnya angel edition angel edition namanya ada lucu loh warna pinknya lucu banget gak harus cewek sih yang pake itu juga keren terus ini ada Diablo yang aku pake kalo di kantor ini headphone yang nancep di PC ku buat editing ya ini headphone gaming ya bukan buat headphone monitoring jadi kadang-kadang gak terlalu akurat sih kadang kalo pake headphone ini suara audionya konceng banget tapi ketika aku upload di Youtube sebenernya gak ada suaranya jadi sorry kalo sering kali ada video yang gak ada suaranya ya karena itu karena agak salah sih sama ya ini buat gaming enak microphone nya to be honest ya lalu yang kalo kita game test kapan lalu itu kita pake headphone ini oke kita taruh ya disini ada mousepad ada mouse ada keyboard ini 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 mekanical jadi suaranya mekanical mekanical yang sini juga oh mekanical oh mekanical 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 semua mekanical semua blue blue kale blue oh 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 gini oh gini oh gini oh gini ada case-case PC ada case-case PC juga halo mas ada case-case PC tapi kayaknya yang yang case-case ini kelihatan jadul maksudnya ya modelnya ya ah karena bikin casing tapi yang sebelah sini udah cukup modern lah looknya udah cukup modern terus juga ada beberapa kusi gaming ini kita belum coba kita belum coba dudukin tapi harusnya kusi gaming harusnya jauh lebih daripada kursi biasa ataupun bahkan kursi plastik yang ada di warnet ya udah kita lanjut aja jalan-jalan ke booth yang lain kita di depannya stand aku and core aku and core ini vendor juga ya ya dia bikin casing ini baru-baru dia juga ada mouse sama headset tampilannya menarik ini dikasihnya tinggi ke atas terus VGA nya kayaknya bisa ditaruh di atas ini oh nggak enggak 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 kayaknya udah terbaik cuma power supply nya ditaruh di atas ini kalau lihat dari desain backpack IO port nya itu power supply nya di atas ini jadi kalau main port nya kalian full di bawah ini nanti power supply nya dari atas terus turun gini jadi kayak kembali ke zaman dulu ya mat power supply nya di atas ya kembali ke zaman dulu di atas terus vent nya vent nya bentuknya 1 2 3 4 segi 8 mat cuma yang yang ada lampu nya yang di bagian kiri kanan nya enggak full enggak full frame ini menarik ini menarik special cover nya ada rgb nya rgb nya kayaknya tadi aku sempat lihat yang mini itx sih cuman bukan dari aku encore itu dari punya nya silverstone ya merek nya sugo ini tipe nya sugo tipe nya sugo tipe sugo wah nih ada warna hitam sama putih terus btw ini juga eh silverstone lucid dan motherboard nya ini ngadepnya ke atas gini jadi kalau kalian nancepin kayak keyboard keyboard mouse kemudian HDMI dan lain-lain itu dari atas enggak dari biasanya kan dari belakang gini ya ini lewat atas harus nanti ditutupin sama ini tutup atas nya ini dilewatin ke belakang gini menarik jarang-jarang ada casing dengan pola layout yang seperti itu dan lagi ini tipenya apa nih gua gak tau nih ini juga dari silverstone kayaknya silverstone silverstone ini silverstone ini kayak keluar master 130 ya kalau yang itu kayak 110 nah ini ini yang keren slim slim dan tinggi lumayan ini VGA bisa panjang mat serius jadi kalau kalian pakai VGA non low profile kayaknya bisa ini oke lanjut ke boot-boot yang lain nah ini kita lagi di area nya stun quadra sama red rocket kayaknya rame banget banyak orang yang lagi mau ngerakit PC nya disini ini dia lagi ngerakit langsung langsung on the spot di stun pameran oke si quadra ini ada 3 stun harusnya ini ada 3 stun yang dipakai yang sebelah sini untuk display atau demo PC-PC gaming nya sama gaming peripheral itu yang fun-tech lain-lain disini untuk stun penjualannya kanan-kiri 1-2 nah ini juga ada hmm apa ya mat kayak ibaratnya barang premium premium nya dari seri atas sendiri n n n n n n tekmer nikah n rer5 n jangan n n kalau n n itu dari paling bawah sampai paling atas kalian mau cabling manajemennya tinggal ngikutin arahan yang dari casingnya itu aja itu udah bikin mirip aja tapi kemiripannya sampai 90% iya, begitu lah kalau ukurannya beda, ukurannya jauh lebih kecil tapi biasa si N6T kan ada yang tipe paling bawah itu kan kecil ya tapi kalau yang atas itu yang N6T H500, H700, H710 itu kan dia untuk yang ATX, tower bener-bener mirip lanjut ke stun yang lain atau boot yang lain ini lagi di depannya stun aerocool aerocool biasanya sih gaming peripheral ya baru ini ada casing kemudian water cooling water coolingnya menarik nih modelnya kita lebih deket yuk lebih deket yuk wah ternyata ada beberapa tipe 120 ini pumpnya kayaknya yang diarahin disini bukan disininya gak ikut water blocknya tapi dia ngikut radiator menarik ini mat ada fan juga tipenya frost 12 ini RGB ini untuk water coolingnya juga RGB sih dan nether cycle menarik power supply punya aerocool tipenya lux ini ada 80 plus bronze RGB ini ada kayak action-action RGB ini tipe-tipe casingnya ada si 5200 frost kemudian tipe gold shard dan semuanya ada RGB nya ya bener semuanya ada RGB LED strip nya untuk di bagian area front panel di sampingnya boot dari aircool ini avoc itu dulu sempat masuk di Indonesia ada VGA kemudian ada SSD nah ini kebetulan ada avoc SSD sama SSD ya mas paling banyaknya wah oh sama produknya yang pernah kita review GT 730 innovation yang bukan bootleg ini di samping persis dari bootnya aerocool itu ada asetnya dari avoc btw avoc murah loh mat bisa di zoom lah ss 270 ribu SSD 120GB 5 pembeli pertama kalau kalian pembeli ke 6 tidak dapat harga segini ditunggu saja karena beberapa tipe 240 120 dan 480 sudah datang ke lab kita ya itu maderba kayaknya coba kita masuk yuk ada beberapa tipe ada intel g41 berarti ini socket 775 intel h110 berarti 11 5 h1 10 berapa? 11 51 ya 11 51 tapi ini tipe lama banget jadi buat kalian yang masih punya prosesor dengan socket 775 bisa pakai g41 ini socket 775 dengan memori DDR3 intel h110 ini 11 51 btm ini AVOC juga ada VGA ada GT730 juga 2GB DDR5 ya sama innovation yang pernah kita review itu juga GT730 2GB DDR3 beda di memory memory bandwidth nya lebih kencang yang DDR5 dimana sih oke lanjut ke stun berikutnya ini ada memory SODIMM di depan PC belum ada ya ada PC ini 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 memory PC memori SODIMM oke terima kasih mas oke jadi aku sekarang disini dengan Mr. Peter dari EKVB terangat terangat nice to meet you bisa introduce yourself hi my name is Peter and I represent EK so where you come from I'm originally from Belgium in Europe but I live in Taiwan but you live in Taiwan yes oke so as you see on this video it means installing your EK kit which is it's not that hard it's not that complicated but can you explain it to audience what is EK kit classic series ok so the slogan for EK classic is anyone can do with EK and the philosophy behind this product is that rather than trying to sell the really premium quantum product line we want to give everyone the opportunity to build a custom loop water cool system so with the EK kit classic not only do we have a very low price point for custom loop especially EK quality custom loop but also we made the selection of the products beforehand so you don't have to think about which fittings will fit which tubing will fit which water block do I have to pick anyone can do with the EK classic kit I can't agree more but that's true it's super busy and inconvenient but if you never if you never installed a custom loop before maybe someone who used to install it need to be beside of you just so you won't screw up your your whole system though exactly it's very convenient for anyone to build their first custom loop water cool and even though it's very convenient and the price is very affordable you still get all the benefits of custom loop water cooling you get better thermals you get a lot better aesthetics a lot better acoustics you know so you got basically a dream system but it's very affordable and it's very easy to put together it's affordable and it's EK though it's EK I mean I'm not in the PC world for a long time but I know EK for a long time way before I got into this media though it's awesome it's it's a new experience for me okay glad to hear that I'm so glad that I don't screw this whole setup though in this video well we say anyone can do it with EK but clearly some of the gamers are having trouble playing the game so anyone can build the water cooling but it doesn't mean that anyone can play the game correctly as well yes and it's 100% expandable right you can expand it to the GPU block the kit includes a CP block and a radiator all the tubing all the fittings also a little bit of the liquid as the fans included not the GPU block however if you want to expand to a GPU block let's say for example the NVIDIA Founder Edition or Asus Trix or MSI Trio we have a classic range available as well so it's plug and play basically plug and play which is it's super easy I mean I can do it everybody can do it everybody can do it that's exactly the point that's exactly the point I love it I mean all you can do is read the manual book right? you don't even need a manual if you like there's not that many moving pieces you know everything fits together so easily you can figure it out yes or maybe you can watch the YouTube video yes or we can watch you online see if you put it together you can watch me on the video but you're still a bit slow so maybe you can fast forward the video and then yes actually it took 5-6 hours for me to install the whole system oh the whole system not just the water cooling no just the water cooling I mean the whole water cooling so you can definitely do it faster yes yes everybody can do it faster than me yeah it's a great time talking to you thank you very much thank you very much you're welcome so you come from Taiwan I mean you from Taiwan and Indonesia and go to Indonesia yes oh yeah dari Taiwan ke Indonesia jauh loh okay okay that's it thank you thank you thank you very much okay okay hari sudah mulai malam sudah mulai gelap dan ternyata kalau mau ambilnya ada yang go 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 le and go the do what okay help me go go to your sangat capek karena kita disini hampir dari pagi jam berapa tadi ya berangkat dari hotel tadi jam setengah jam 7 malah kita udah berangkat ngopi tadi ngopi dulu terus langsung berangkat disini setengah 9 sampai sini setengah 9 sampai sini dan ternyata ditunggu-tunggu seropening ceremoninya gak ada hehehe yang penting seremoni hanyalah seremoni yang penting acaranya meriah akhirnya kita memutuskan untuk pulang karena hari sudah malam dan kita aku sih harus balik ke Surabaya dalam waktu yang cepat si mas lo jual sih gila ya antusiasmennya mengerikan antusiasmennya mengerikan ya ternyata ya ternyata emang kalau di Jogja ini orang-orangnya jauh lebih antusiasen datang ke event KAGB sampai antri-antri loh ya Allah asyik ya sumpah ya sayangnya di Surabaya sudah gak ada gini-ginian gak di Jumat Surabaya sih Dupa tapi sudah gak ada gini-ginian ya udahlah kita lanjut aja ke jadi ini udah jam jam berapa mas jam jam 7 jam 7 sekarang udah hampir jam 7 malem berarti kira-kira kita di Yogyakomtec ini hampir 6 jam lebih oh lebih mas yuk 7 jam ya oh lebih 8 sekian 8 jam lah pokoknya kita di Yogyakomtec kita udah muter-muter kesana kemari bolak-balik mundur-mandir mirip setrikaan ya kira-kira kayak gini sih keseruannya di Yogyakomtec jadi event ini berlangsung cukup lama dari tanggal 7 sampai tanggal 11 ya maksudnya 7 sampai tanggal 11 open gate nya jam 10 pagi kalian bisa beli tiketnya di tiket bus di sebelah sana cuma 5000 rupiah jadi banyak banget best deal di dalam ada keyboard ada mouse ada laptop ada PC rakitan ada PC per part juga bahkan Adi ada PC second banyak ada PC second tapi gak sempet ke ambil gambarnya karena gak tau dimana cuma kita nemu brosurnya aja ada PC second dan ternyata di tempat sebesar kota Jogja ini ternyata event sebegini event yang kayak begini event masif yang dimana seharusnya di kota lain itu di kota lain itu dunia komputer ini mereka sudah pilih untuk beli online masih ya daripada harus dateng ke event yang kayak gini ya ya berarti cukup antusias orang-orang ya pasar pasar targetnya orang Jogja dan sekitarnya ini ternyata cukup entusias datang ke event yang segede ini gitu loh ya kira-kira begitu live report dari kami tim ARX kalau kalian suka baca indie preview sama baca artikel silahkan mampir di website kami di arx.co.id dan kalau kalian punya instagram jangan lupa follow IG nya kita at arxidmedia dan kalau kalian suka video yang kayak ngevlog gini doain aja kita berangkat ke Computex tahun depan kalau kamu suka videonya juga jangan lupa di like di komen yang belum subscribe tolong di subscribe biar kita nyentuh 25 ribu dan kita akan berangkat kita berangkat di Computex maksudnya kalau ada yang tanya mas Ali gimana oh iya Mas Ali ngopi ternyata sudah nyerah sudah nyerah dengan seluruh kegilaan syuting hari ini muka muka aku tadi di awal video wah jelas sekarang sudah gak jelas mukanya rembes saya Rahmatan Tular saya Novi kami undur diri see you on the next video